Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama kami di dalam siaran langsung di kanal TVRI Sport. Kali ini kita akan saksikan di FIFA International Women Match Day antara tim Indonesia, Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan tim nasional Saudi Arabia. Halo pemirsa, saya Lorenzo Mukwan, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dan untuk pertandingan kita pada kesempatan kali ini, kita akan ditemani bersama Bung Rais Adnan Bung Rais. Selamat malam. Selamat malam, Lorenzo. Ya, kita sama-sama akan saksikan ini antara Indonesia berhadapan dengan Saudi Arabia. Kalau kita lihat memang bagi tim lawan Saudi Arabia, memang nampaknya mereka tengah berupaya untuk bisa masuk ke dalam persaingan sepak bola wanita ini, meskipun mereka cenderung adalah tim yang baru mentas di level internasional begitu. Ya, betul sekali, Lorenzo. Kalau kita melihat memang dalam rekan bijak sejarahnya sepak bola wanita ini di Arab Saudi baru mulai aktif lagi pada 2019. Ketika itu ada sebuah turnamen ataupun lagu ekshibisi lah. Kemudian akhirnya ada Liga mereka, akhirnya berhasil membuat Liga pada November 2020. Pertama untuk mereka. Dan akhirnya sekarang bergulir hingga akhirnya kemarin baru selesai pada 18 Februari untuk musim 2022-2023 dengan diikuti delapan klub. Cara timnas, mereka memang baru dibentuk pada 2021. Yaitu ketika itu mereka mendatakan Pati Asal Jerman, Monica Stead, untuk membenahi ataupun membuat struktur bagi mendevelop sepak bola wanita di Arab Saudi. Dan Monica Stead pun dinilai cukup berhasil ya. Akhirnya dia diangkat menjadi director teknik dan ada pelatih baru lagi, Rosa dari Cilandia yang ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk menangani timnas putri Arab Saudi kali ini. Ya, kalau kita lihat mereka juga sudah melakoni lagu sebelumnya berhadapan dengan Pakistan di tahun 2023 ini dengan hasil akhir satu sama. Lalu apa yang perlu kita awas pada? Kita lebih punya pengalaman lebih dulu. Kita bahkan di peringkat FIFA saat ini sudah berada di peringkat 97 ya, Bung Raij. Betul, memang banyak sekali yang harus jelas pada dari Arab Saudi ya. Walaupun mereka baru terbentuk 2021 ya. Pada tahun lalu mereka sudah banyak melakukan uji coba. Setidaknya ada enam kali uji coba yang mereka lakukan gitu. Nah, di situ mereka juga mendapatkan hasil yang cukup positif bagaimana mereka berhasil meraih lima kemenangan di antaranya dari total sembilan ya dengan tahun ini gitu sebelum menhadapi Indonesia gitu. Dan kalau saya lihat di sini perkembangannya memang sangat signifikan ya bagi Arab Saudi yang memang menargetkan dalam 10 tahun ke depan mereka ingin lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ini menjadi sebuah ancaman tentunya bagi peta kekuatan sepak bola wanita di Asia gitu. Karena Arab Saudi ingin mulai berbicara walaupun mereka secara perlahan ya membangun fondasi ya saat ini. Hanya di tiga kota memang saat ini mereka fokus membangun sepak bola wanita mereka di Riyad, Jeddah, dan juga di Damam yang saat ini menjadi lokasi pertandingan bagi timnas wanita Indonesia lawan Arab Saudi. Ya, memang menarik bicara Arab Saudi ya. Bagaimana tidak hanya di sepak bola putra, kini di putri juga mereka tidak main-main. Kalau kita lihat untuk sebuah tim yang memang baru bisa kembali aktif di level internasional, menargetkan 10 tahun untuk masuk ke Piala Dunia wanita. Sebenarnya prosesnya akan seperti apa bagi setiap negara untuk bisa tampil di kojoran tersebut? Ya, pastinya akan mengikuti kualifikasi ya. Seperti biasa di konfederasi masing-masing, dan di situ akan biasanya ada sekitar 5 atau 4 ya wakil untuk dari konfederasi untuk ke Piala Dunia Wanita. Nah, kalau kita melihat Arab Saudi memang saat ini memang disupport penuh juga oleh FIFA bagaimana keseriusan mereka dalam mendevelop sepak bola wanita. Ini juga yang saya rasa harusnya bisa dicontoh juga oleh PSSI ataupun Indonesia. Ketika punya program yang jelas seperti Arab Saudi, ketika tidak juga ke FIFA, pasti akan dibantu oleh FIFA, entah itu dari pendanaan ataupun asesmen untuk membangun sepak bola wanita. Iya, sementara bagi Indonesia memang kalau dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara secara peringkat saja kita cukup tercecer begitu ya. Kalau kita lihat Indonesia saat ini di peringkat 97, terbaik di Asia Tenggara adalah Vietnam, di mana mereka saat ini berada di peringkat 34. Dengan Malaysia juga kita masih tertinggal, Malaysia berada di peringkat 89. Anda melihat bagaimana untuk sepak bola wanita yang berlangsung di Indonesia. Kita sempat punya Liga Satu Putri, namun terhenti, ini juga kita masih menunggu. Dalam artian, bekal yang dimiliki oleh pemain yang berangkat ke Arab Saudi pada malam hari ini akan seperti apa nanti? Iya, kalau bicara bekal pastinya minim. Bekal yang sangat minim yang mereka miliki. Persiapan saja baru dimulai pada 17 Februari bagi timnas wanita yang dilihat oleh Kut Surudi. Memang sangat sulit bagi Kut Surudi, tapi bagaimana Kut Surudi harus bisa memutar otaknya gitu, berpikir keras untuk persiapan tim ini, bukan hanya untuk friendly ini, karena dia juga memikirkan jangka pajang ini untuk persiapan juga untuk kualifikasi Pelasia U20 yang akan diselenggaran di Vietnam pada Maret nanti. Yang ini menjadi salah satu target utama dia untuk bisa membawa lolos lagi timnas U20 wanita kita ke Piala Asia. Selain itu, bulan April mereka sudah ditunggu untuk kualifikasi Olimpiade. Maka itu, mayoritas pemain yang dibawa oleh Kut Surudi adalah pemain U20. Ini juga untuk memberikan jam terbang, mental bertanding bagi para pemain kita yang memang tidak mendapatkan itu di dalam negeri, apalagi di kompetisi ya. Pasal persiapannya pun singkatnya. Nah, ini kita mungkin ekspektasinya tidak akan terlalu tinggi pada pertandingan kali ini, tapi kita harapkan secara jangka panjang mereka bisa semakin baik. Iya, kita punya pengalaman menang terakhir ya di lagu uji coba ketika berhadapan dengan Singapura di tahun lalu. Meskipun skornya tipis gitu ya. 2-1 kita berhasil menang atas Singapura. Apakah ini juga bisa menjadi tolak ukur untuk pertandingan kita pada kesempatan kali ini? Iya, kalau bicara tolak ukur, saya rasa masih belum juga, Injil. Karena kita belum tahu persis bagaimana kekuatan dari Arab Saudi ya. Walaupun mereka secara persiapan, mereka juga meraih beberapa kali kemenangan gitu. Di tahun ini juga mereka menderita satu kekalahan. Dan kalau saya melihat juga, Arab Saudi ini juga patut diwaspada ya, perkembangannya ya, mereka juga cukup kuat. Kalau saya lihat bagaimana perkembangan, progres mereka ini sangat baik. Dan ini harus diwaspadai oleh para maintenance wanita kita. Yang sebenarnya, kalau secara pengalaman internasional di level Asia, ya kita bisa dibilang memang lebih berpengalaman. Karena kita kemarin kan juga baru saja ikut level Asia ya. Tapi secara kualitas, saya rasa tidak akan jauh berbeda tanpanya dengan Arab Saudi yang memang belum ada peringkatnya di FIFA. Ya baik, kita masih akan bahas lebih lanjut sambil menuju kick off babak pertama antara Saudi Arabia berhadapan dengan tim Indonesia wanita hanya di TVRI Sport. Tetaplah bersama kami. Halo, Sobat Digital. Aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-up box ke TV analogmu. Yuk, coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 Wakti Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 Wakti Indonesia Barat setiap hari. Pemirsa tim Garuda Pertiwi yang akan ditantang oleh The Green Falcons tentu harus waspada. Meskipun tim Saudi Arabia masih belum punya peringkat FIFA, namun mereka sudah menunjukkan catatan positif dari beberapa laga uji coba mereka yang berlangsung dari tahun lalu hingga tahun ini. Bung Rais, kalau Anda melihat A25 nama yang dibawa oleh Coach Rudy E. Capriambada, Anda sampaikan memang secara jangka panjang ini harus diperhitungkan secara matang karena memang ada beberapa turnamen selain tadi kualifikasi AFC U20 kemudian juga akan ada kualifikasi untuk Olimpia de Paris 2024 yang akan berlangsung di bulan April. Betul. Betul sekali ini. Maka itu mayoritas pemain U20 ini yang dibawa oleh Coach Rudy. Bahkan ada Maisura yang usianya masih 15 tahun itu dibawa oleh Coach Rudy E. Capriambada karena memang stok pemain ataupun pilihan pemain yang mungkin dimiliki oleh Coach Rudy ini masih terbatas ya karena tidak adanya kompetisi dia mungkin berdasarkan database yang dia sudah miliki sebelumnya kemudian dari beberapa turnamen yang ada gitu. Nah ini akhirnya dia kombinasikan dia pilih lagi dia saring dengan waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan tim U20 dan akhirnya dikutsertakan untuk uji coba ini. Ini adalah langkah yang mungkin saat ini paling tepat ya yang bisa dilakukan oleh Coach Rudy paling efektif dalam mempersiapkan kinas wanita kita. Ya kalau bicara soal kompetisi di dalam negeri ya memang hingga saat ini kita masih belum punya lagi belum ada yang berjalan kalau punya mungkin ada tapi berjalan belum kalau kita lihat memang berbeda dengan Saudi Arabia tentunya karena kita kan negara kepulauan tersebar begitu akan seperti apa kompetisi yang efektif menurut Bung Rais untuk bisa dijalankan di Indonesia untuk kompetisi sepak bola wanita. Ya bagi saya sebenarnya kalau klub-klub ini harus diberdayakan terutama klub-klub yang sudah lama berkecimpung di sepak bola wanita klub-klub karena kalau sebelumnya kita tahu Liga 1 Putri 2019 itu berdasarkan klub yang bermain di Liga 1 Putra nah kalau menurut saya yang diberi kesempatan kali ini adalah klub-klub siapapun yang memang punya dalam komunitas sepak bola wanita ini yang memang sanggup untuk mengikuti kompetisi diberikan peluang untuk itu kalau perlu diberikan dulu seperti kualifikasi terlebih dahulu untuk mencari misal kita mencari seperti Arab Saudi hanya 8 tim untuk kasa teratas kemudian di bawahnya nanti ada divisi lagi tapi setidaknya untuk mendapatkan 8 tim ini ada kualifikasi terlebih dahulu sehingga mendapatkan tim-tim yang benar settle yang benar-benar memang sanggup untuk menjalankan kompetisi secara penuh dikit gak apa-apa permulaan gak apa-apa yang penting berjalan terlebih dahulu tapi memang prosesnya benar sistemnya juga bisa baik seperti yang dijalankan oleh Arab Saudi sekarang bahkan Arab Saudi diawali dengan klub-klub yang bukan dari klub yang di Jeputra memang klub dari komunitas sepak bola wanita mereka yang memang hidup dan ada beberapa klub seperti Al Nasser kemudian Al Hilal yang mengakusi si klub-klub sepak bola wanita menjadi bagian dari klub mereka yang akhirnya sekarang Al Nasser pun tercatat sebagai dua kali juara dari kompetisi sepak bola wanita di Arab iya menarik memangnya kalau berbicara mengenai sepak bola wanita ini karena otomatis mungkin treatmentnya akan berbeda seolah sama tapi kan beda ya karena memang minatnya sendiri cukup ya memang banyak tetapi memang wadahnya ini yang masih cukup sulit apalagi di Indonesia karena sekarang ya kita tahu hanya sekedar pernamen invitasi kompetisi yang resminya bahkan lagi satu putri saja ya waktu 2019 bergul itu kalau menurut saya memang sekedar ada tapi itu memang harus dilakukan memang belum ideal nah ketika sudah berjalan ini jangan sampai hanya janji-janji saja apalagi kan sudah ada asosiasi sepak bola wanita Indonesia ya harusnya PSSI bisa memaksimalkan peran ASBWI untuk bisa menggulirkan sepak bola wanita di Indonesia terutama kompetisi gitu diberikan saja peran itu mungkin dikasih kebijakan ASBWI untuk mengolah kompetisi hingga nantinya kompetisi bisa berjalan iya kalau dilihat dengan turnamen yang berdekatan setelah uji coba ini tadi ada kualifikasi kiala Asia U20 kemudian kualifikasi menuju Olimpiade Paris mungkin kan untuk bisa melakukan hal yang tadi kita bahas membentuk kembali sebuah kompetisi dan menyaring pemain-pemain terbaik dari turnamen tersebut iya itu sangat memungkinkan ya Enzo untuk dalam proses persiapan ya terutama ya bagaimana sebenarnya itu yang sangat dibutuhkan oleh para pelatih terutama mungkin pelatih timnas wanita kita gitu adanya kompetisi untuk level sepak bola wanita bahkan para pemain pun sudah menunggu sangat lama ya ketika mereka sudah dijanjikan selepas Liga Satu Putri 2019 dihantam pandemi ada janji kompetisi bergulir tapi tidak bergulir juga hingga akhirnya saat ini ada janji lagi nih tahun ini gitu ada kompetisi sepak bola wanita yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan seperti yang tadi saya bilang jangan sampai sekedar ada lagi walaupun memang belum akan ideal seperti mungkin Liga Satu Putra gitu misalnya tapi kompetisi kata-kata ini harus ada harus bisa bergulir karena ini adalah proses pembinaan gitu karena ya yang namanya untuk seleksi pemain ya lebih baik dari kompetisi iya memang kompetisi yang sehat begitu ya dan kalau kita lihat berarti pemain-pemain yang saat ini di bawah apa yang mereka lakukan dalam keseharian mereka Bung Rais ketika tidak ada kompetisi di sana iya saya saya memantau sedikit ya perkembangan-perkembangan dari para pemain ini memang banyak berlatih mungkin ada tempat latihan mereka ikut fun football mereka kadang ikut untuk sekedar menjaga kebugaran tapi terkadang juga as profnya ikut juga apa namanya mengadakan latihan jadi mereka kadang-kadang ikut berlatih dengan klub-klub yang memang di mungkin bisa dijangkau areanya oleh mereka mereka ikut numpang latihan gitu nah ini yang sebenarnya sungguh miris sebenarnya bagi sepak bola wanita kita apalagi kompetisi tidak berjalan gitu hanya beberapa klub saja yang aktif ya ya contoh persis woman kemudian ada arema putri kemudian ada persiba putri gitu selebihnya adalah pemain-pemainnya mungkin tercatatnya adalah dari as prof walaupun sebelumnya seperti as prof Papua sebenarnya ada persi toli-toli kara yang memang sangat concern di Papua itu untuk sepak bola wanita kemarin pun ketika piala perti terakhir mereka adalah mungkin deck bonnya tulang punggungnya untuk as prof Papua gitu ya baik kita saat ini sudah mendapat sambungan atau mendapat gambar dari Prince Muhammad Bin Fat Stadium di mana pertandingan ini akan berlangsung ya iya betul sekali di layar kaca Anda tim Garuda Pertiwi menggunakan baju utama merah putih begitu ya iya kemudian tim Arab Saudi menggunakan baju berwarna putih hijau ya dipimpin oleh Safira Ika yang bertindak sebagai kapten tim ya menarik untuk kita saksikan akan seperti apa nanti jalannya pertandingan yang Bung Raiz dengan segala latar belakang yang tadi kita bahas memang otomatis kalau dilihat dari ranking yang memang menunjukkan angka di sana memang kita bisa dibilang unggul tetapi secara kompetisi mereka adalah pemain-pemain Arab Saudi yang baru saja merasakan atmosfer kompetisi ya ini yang membedakan antara pemain kita dengan Arab Saudi mereka masih panas mesinnya bisa dibilang habis kompetisi baru sesuai 18 Februari lalu dan saat ini sudah terus mengagendakan uji coba uji coba ini salah satu program yang saya rasa harus bisa dicontoh oleh federasi kita bagaimana mereka begitu serius memprogram agar 10 tahun ke depan bisa loros ke dunia ini salah satu bukti keseriusan ya kedua kesembelasan sudah memasuki lapangan kita akan segera menantikan kick off jalannya babak pertama saya Lorenzo Mukuan dan Bung Rais Adnan akan menemani Anda tentunya selama jalannya pertandingan kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 atmosfer pertandingan Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Arab Saudi Ya secara organisasi pertahanan juga Sudah cukup baik ya tersisi yang dilakukan oleh Para pemain timnas putri kita ya dengan skema 433 yang tampaknya memang Diterapkan oleh Kud Surudeka Prambada Pada pertandingan kali ini Di mana di Oktav Yanti Di sana pemain dari Persibah Putri Yang Diandalkan di sisi kiri Sementara di sisi kanan ada Seorang baik Amiatun Ada sebuah pelanggaran tadi Kita lihat Liza menguasai bola Berikan kembali ke belakang Pada Remini Ini mencoba melalui sisi kiri Indonesia membangun serangan Indonesia kembali Marcella kali ini Berhasil melewati dua pemain Marcella dibayang-bayangi kini oleh Sarah Hamad Kembali kepada Marcella Sefa Imut Kali ini berikan Coba umpan ke tengah Namun dipotong tadi oleh Pemain bertahan Arab Saudi Ya sebuah upaya Mohajin Ya sebuah upaya yang baik Yang mencoba Memberikan umpan silang tadi Sefa Imut Sehingga tadi masih bisa Dihalau oleh pemain Arab Saudi Walaupun menarah ke gawang Tapi bisa diantisipasi dengan baik Oleh Sarah Khalid Secara organisasi permainan Kalau dilihat sekilas Di menurut awal ini Memang Arab Saudi Masih Belum baik ya Bisa dibilang Secara permainan Mereka secara kemistri Masih belum terlihat cukup baik Karena ini tidak terlepas Dari tekanan juga Presi yang diberikan oleh Para pemain Timnas kita Dan tampaknya Memang secara kualitas Tidak jauh berbeda Antara Timnas Putri Indonesia Dan juga Timnas Arab Saudi Ya sementara Bagi Arab Saudi Masih mencoba untuk Mendapatkan peluang Pertama mereka Remini Berikan kepada Safira Ika Safira Ika langsung ke depan Berlali kencang saat ini Baik Amiatun Berhasil diganggu tadi Oleh Lana Abdul Razak Maudi Abdul Berikan ke sisi kanan Lin Mohamed Rasadi mengasai bola Inilah Lin Mohamed Offside Mubarak Mohamed Berada dalam posisi Offside Kita simak Dalam tayangan ulang Pergerakan yang baik Dilakukan oleh Remini Untuk membuat Mubarak Mohamed Tadi masuk ke dalam Perangkap Offside Yang cukup baik Tadi bagaimana Organisasi pertahanan Dalam jebakan Offside Yang dilakukan oleh Ini pertahanan dari Timnas Putri kita Safira Ika juga Terus mencoba Nampaknya memang Mendapatkan instruksi Dari Khusrudi Ketika Safira Ika mendapat bola Langsung arahkan saja Ke Baik Amiatun Karena memang Sprinter Baik Amiatun Ini berbahaya Beruntung Tadi nampaknya Handsball Ya Melakukan oleh Mubarak Mohamed Sudah cukup Berbahaya Memang tadi Bung Ya Bila tadi Tidak dinyatakan Handsball Maka Sudah cukup bebas Tadi pemain sayap Dari Arab Saudi Fatimah Mansur Ya Lepas Ini dia Baik Kumpan terobosan Yang baik Gini Baik Amiatun Satu lawan satu Dengan penjala Masuk Gol pertama bagi Indonesia Tercipta ketika pertandingan Belum berlangsung Sepuluh menit Menit ke tujuh Melalui Umpan yang sangat Baik tadi Dilakukan oleh Sefa Ibut Nampaknya Bung Rai Ya Sangat luar biasa Bagaimana Tadi ada umpan yang Begitu baik Dilepaskan oleh Liza Mazhar Yang melihat Pergerakan dari Baik Amiatun Dan ini dia memang Kelebihan dari baik Dia punya sprinter Yang cukup baik Dan juga Eksekusi yang memang Sangat akurat Di depan gawang Dan dia berhasil Maksimalkan Pulau tersebut Menjadi goal Sehingga membuat Timnas Putri kita Unggul 1-0 Melalui skema Melalui skema yang Terus dilakukan Aliran bola Kepada Mainnya satu ini Akhirnya Mampu mencetak Gol Baik Amiatun Ya kita lihat Setidaknya kita lihat Sejauh ini memang Berjalan sangat baik Penguasaan bola Kita memang Mampu menguasai pertandingan Ya kita lihat tadi Penguasaan bola yang baik Lakukan oleh Safira Ika Namun sayang tadi Operan yang ia lakukan Kepada baik Amiatun Gagal Ya begitu tenang sekali Lisa Mazhar Di tengah Dalam mengatur Tempo permainan Juga alur serangan Dari Timnas Wanita Indonesia Ya nampaknya Mencoba memancing Terlebih dahulu Untuk para pemain Arab Saudi Agar lebih Naik lebih tinggi Ya karena memang Tadi kita juga Melalui serangan balik Ya Lisa Dengan cepat tadi Memberikan umpan Terobosan Oh ini bahaya Baik Amiatun Safira Ika Iya Helsia kali ini Cukup tenang Safira Ika Langsung kepada Baik Amiatun Kembali kepada Helsia Banding tackle Tadi lakukan oleh Modi Abdul Mohsen Dan berbuah Lemparan ke dalam Bagi Garuda Pertiwi Akan dilakukan oleh Safira Ika Ya transformasi Posisi yang cukup menarik Dari Safira Ika Gelandang Waktu itu Gelandang bertahan Kemudian Back tengah Dan sekarang diposisikan Sebagai back Kanan Oleh Kus Rudi Ini nampaknya memang Permain multifungsi Safira Ika Salah satu yang dimiliki Oleh Timnas Putri Indonesia Sefaimut Main dari Arema Putri Yang juga punya Kelebihan Tendangan-tendangan Jarak jauh Sama seperti Helsa Pemain yang Nampaknya Bakal diandalkan Nanti di Kualifikasi Pelasia U20 Lihat pelanggaran Dilakukan Terhadap Nur Haryati Oleh Albandari Mubarak Helsa Ya sangat baik sekali Permainan 1-2 Seperti ini memang Yang harusnya Terus diperagakan oleh Para pemain Timnas Putri kita Tapi harus lebih Progresif lagi Jangan hanya Berkutat Di area Pertana sendiri Aja Tapi sejauh ini Sudah cukup baik Mereka bermain Cukup tenang Mencoba mengatur Tempo Kita lihat Ya dan Nampaknya Konsentrasi dari Tim Arab Saudi Juga sedikit Buyar ya Ketika gol pertama Terjadi begitu cepat Di menit ke-8 Lihat Baik Ami Atun Tadi yang nampaknya Dituju Namun Terlalu lemah Asing yang dilakukan Ya ini dia Baik sebenarnya Apa yang diperagakan oleh Para pemain Timnas wanita kita Prem ini Berikan kepada Natasia Suci Nur Hayati Ya ini dia Pencetak gol Di babak pertama Kita lihat Baik Ami Atun Natasia Suci Salah satu Pemain muda juga Yang berasal dari Persis Woman Lisa Mazar Sayang sekali Terlepas tadi Dari penguasannya Baik sekali Masih ada Safira Ika Di sana Baik sekali Tadi menunggu Pergerakan dari Pemain Arab Saudi Kebali Safira Ika Berada di tengah Kini berikan Kembali kepada Baik Ami Atun Handball Napaknya Berlakukan oleh Kapten dari Tim Arab Saudi Bayan Sadra Bayan Sadagah Elsia akan Menggapil tenangan bebas Kita ingat ya Ketika dunia tahir Rasa dari posisi Seperti ini Dia mencetak gol ya Ke Gawang Singapura Nampaknya akan Dicoba lagi Enzo Kita lihat langsung Menuju kotak penalti Namun Nampaknya kali ini Umpan ya Yang ia lakukan Nur Hayati Wow Macuk hampir Namun gagal Sudah jauh tadi Dari jakauan penjaga Gawang Sarah Khalid Ya sebuah percobaan Yang cukup baik Dari Nur Hayati Kita lihat Sebuah tendangan Spekulasi Yang sebenarnya Cukup terarah Tapi sayangnya Masih berada di atas Mister Gawang Dari Arab Saudi Masih cukup tegangkut Serudia Eka Priambada Yang punya Cukup pengalaman ya Melatih di beberapa klub profesional Bahkan pernah melatih di Bahrain Bersama Al Najma Elsha Oh terlepas Nampaknya bukan sebuah offside Oh sayang sekali Ambil oleh baik Amiatun Yang nampaknya berada di Posisi offside Kalau yang ambil Dwi Oktavianti Tampaknya tidak offside tadi Kita lihat ya Dari tayangan ulang Oh ya Offside dua-duanya Ternyata Offside dua-duanya memang Dwi Oktavianti Dan juga Baik Amiatun Namun lagi-lagi Terupas Yang dilakukan oleh Pemain-pemain Indonesia Sejak ini Masih berhasil merepotkan ya Ya Kita lihat bagaimana tadi Memang seolah bukan jebakan Offside tadi Yang dilakukan oleh Barisan pertahanan Arab Saudi Ya ini kecerdikan Juga ketenangan Dari barisan tengah Timnas wanita kita Kita lihat Dapat pressing memang Tapi mereka juga Cukup tenang Dan begitu baik ya Dalam mengantisipasi Sefa Imut Berikan ke depan Sayang sekali tadi Marcella lepas tadi Dan ini dia Ya beruntung Transisi yang dilakukan oleh Pemain Arab Saudi Juga tidak Begitu baik ya Ya Mereka agak sedikit terlambat Dalam mensupport Kalau ini depan Oh saya terpleset tadi Sefa Imut Ya ini dia Berduel tadi dengan Maudi Alan Gari Ya sejauh ini nampaknya Kuat Garuda Pertiwi Masih cukup Dominan dalam penguasaan bola ya Mung Rais Mertian upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Arab Saudi Sekiranya masih bisa Derdam oleh Tim Indonesia Ya setidaknya bola tidak sampai Dipegang oleh Fani Betul Selalu bisa dipatahkan oleh Barisanteng Ataupun lini pertahanan dari Timnas wanita kita Dan ini dia terlalu Kencang pastinya Kumpaan tadi dari Sefa Imut Kepada Dwi Oktav Yanti Bayang Sadaga Bali berhasil dipotong oleh Safira Ika Cukup tenang di lini tengah tadi Kumpaan dari Marcela Masih terlalu lemah Liza Ada Safira Ika Ya kalau dilihat dari Permainan saat ini Tampaknya memang Kemistri dari para pemain Timnas wanita kita Memang sudah cukup baik Betul Memang mereka sudah Walaupun tidak dalam Sebuah turnamen Tapi mereka sudah Lama ya Proses Kebersamaannya Banyak sekali Pemain-pemainnya Memang sudah Dipersiapkan oleh Kusuduri Sejalan jangka waktu lama Proses persiapan ketika AFF Kemudian Hingga sampai saat ini Walaupun ada beberapa Pemain muda Yang baru lagi dimasukkan Tapi sejauh ini Kalau kita lihat dalam Setidaknya 16 menit Tandingan Ya sudah cukup baik Sudah cukup padu ya Sejauh ini Ya tinggal kita nantikan Bagaimana ketahanannya nih Iya betul Karena memang ketika Berhadapan dengan Singapura Kita juga Bisa unggul lebih dulu ya Betul Kemudian disamakan oleh Singapura Endurance ini Memang masih menjadi masalah ya Karena Mereka tidak Mengalami sebuah kompetisi ya Yang rutin gitu Proses latihan fisiknya Mereka juga tidak rutin Ya hingga akhirnya Hanya tese-tese Dan tese pun hanya sebentar ya Ini makanya Endurance ini Mungkin ya Kekuatan fisik ini Masih menjadi kendala Bagi timnas putri kita Rosa pun masih cukup Tegang ya Iya Lemparan ke dalam Lakukan oleh Nur Hayati Maksudnya tadi Mengarah kepada Oktav Yanti Namun Rasil dihalau oleh Sarah Hamad Kembali Lemparan ke dalam Untuk Indonesia Nur Hayati Kembali Kembali Oktav Yanti Yang dituju Langsung dibuang saja Bola tadi oleh Kemain Arab Saudi Ya Nur Hayati Tadi Lamparan ke dalam Berikan kepada Marcella Oh Ya Sudah keluar Area permainan Ya masih kesulitan Memang Para pemain Arab Saudi Betul Sejauh ini Masih bagaimana Bisa meredam Serangan yang Coba dibangun oleh Indonesia ya Iya Betul sekali Kembali ke dalam Tenang saja tadi Dikasai oleh Helsya Langsung berikan umpan Namun masih bisa Dihalau oleh Barisan pertahanan Arab Saudi Fatima Mansur Berhasil diambil Oleh Lisa Sabah Taufik Maksudnya kepada Alban dari Mubarak Namun berhasil Dibaca oleh Pemain bertahan Indonesia Ini Marcella Safira Ika Jarak antar Jarak antar pemain Sangat memudahkan Bagi para pemain kita Untuk melakukan Operan-Operan pendek Ini sangat menopang Bagi gaya Permain kita Yang bermain Bola-bola pendek Tampaknya memang Ini yang menjadi instruksi Dari Kustur Deka Premier Begitu sabar Dan kita lihat Bagaimana posisional Dari para pemain Juga cukup baik Sejauh ini Ini akan langsung Tampaknya akan Dikirim oleh Safira Ika Ke baik ini Sudah ditunggu Ya namun jelas Ketika sudah mencetak gol Akan menjadi Pusat perhatian Dari pelancar pertahanan Ya baik Ami Atun Ya ini dia sekali Lihat pergerakan Oh sayang Ya sudah benar tadi Sebenarnya visi Dari Safe Emot Hanya eksekusinya Tadi tidak sempurna Untuk mengirimkan bola Ke Dwi Oktavianti Ragat Berikan kepada Bayan Sadagat Oh berhasil dihalau Tadi umpan Ini dilakukan oleh Bayan Oleh Liza Dan kini Baik Ami Atun Oh terlalu lama Baik Terlalu lama Rapat tadi Tiga pemain dari Arab Saudi Coba untuk Menutup ruang gerak Dari Baik Ami Atun Nur Hayati Berduel dengan Main Arab Saudi Alban dari Mubarak Luar biasa Ini Luar biasa Berhasil merebut bola Dari Alban dari Mubarak Nur Hayati kini Dikan kepada Helsia Kepada Safira Ika Pergerakan langsung Dilakukan oleh Baik Ami Atun Ya ini dia Memang kelebihan Mencoba melewati Bayan Sadagat Namun gagal Ya ini dia memang Kelebihan dari Baik Ami Atun Punya Determinasi Kemudian Kecepatan Powernya Seternya juga Kuat ya Sehingga dia Terus melakukan Duel Ataupun mencari Ruang Kosom Temparan ke dalam Lakukan oleh Safira Ika Baik Ami Atun Yang dituju Namun terlihat Tadi dijaga ketat Oleh tiga pemain Arab Saudi Ya Nampaknya tadi Bola mengenai Wasid ya Ya harus drop Bolnya Ya ini dia Maksud tadi Ingin backpass Maudi Abdul Mohsin Mamparang ke dalam Untuk Arab Saudi Dan Dia Nur Hayati Mamparang ke dalam Akan dilakukan oleh Lim Muhammad Alban dari Mubarak Lana Abdul Razak Kembali kepada Lim Muhammad Kini di lini belakang Ragat Mufiyar Zin Ya tekanan Masih coba Dilakukan Oleh parokmen Arab Saudi Bayan Sadaga Ya kembali Tribli yang kurang Spurna Berhasil diantisipasi Oleh parokmen Timnas Indonesia Oh Salah umpan Tadi kembali Direbut oleh Bayan Iya Salah umpan lagi Kita lihat Bagaimana baik Memang Sangat luar biasa Dia menjemput bola Ya umpan terobosan Coba tadi dilakukan Kepada Marcela Namun Hasil dihalau Oleh Lana Abdul Razak Haran ke dalam Untuk Indonesia Dan dilakukan oleh Kapten Bebelasan Indonesia Safira Ika Kembali Safira Ika Berikan kepada Remini Natasya Suci Langsung ke depan Maksudnya tadi Kepada Sefa Imud Namun justru Dilepas oleh Sefa Imud Kita lihat Posisioning Para pemain kita Memang sudah cukup baik Dalam melakukan Zona marking Sehingga Cukup menyulitkan Juga bagi para pemain Arab Saudi Ya inilah Marcela Coba untuk melewati Bayan Sadaga Namun Gagal Ya ada Lemparan ke dalam Kalau bicara potensi Sepak bola wanita kita Memang sangat besar ya Enzo Bagaimana kita melihat Regenerasi yang memang Ada saat ini Begitu luar biasa Potensi-potensinya Sayangnya Kalau ini tidak segera Diakomodir Dengan sebuah kompetisi Yang baik Yang memang tepat Akan sangat disayangkan Bakat-bakat Dari sepak bola putri kita Karena Ada peluang Buat Timnas wanita kita Berbicara lebih banyak Setidaknya di level Asia Enzo Tempan terobosan Coba dilakukan oleh Main Arab Saudi Namun gagal Dicemput Baik oleh Alban dari Mubarak Ataupun Mubarak Mohamed tadi Yang berada di depan Feminik ini Menguasai bola Berikan kepada Safira Ika Langsung diakat Nampaknya Bukan baik Ami Atun yang menjadi target Dan kini kita lihat Berlari Marcella Namun terlalu deras Umpan tadi Yang dilepaskan Yongpan yang baik Sebenarnya tadi Visinya Dari Seorang Safira Ibot Dan ini dia aksi Dari Marcel Awi Iya Dan tadi Dilanggar ya Sebenarnya Oleh Bayan Saga Ada Ada pelanggaran Berbahaya Juga tadi Pelanggaran Yang dilakukan oleh Bayan Pelanggaran Yang dilakukan oleh Lisa Iya Nampaknya Berduel ya Iya Tidak ada Upaya Untuk Ataupun Aksi Untuk melanggar Begitu dilakukan oleh Fatimah tadi Lana Abdul Razak Langsung ke depan Berhasil dipotong oleh Remini Bandari Mubarak Iya Berbahaya Bola liar Hampir saja Nur Hayati tadi Nampaknya gagal ya Bung Rais Untuk Iya Betul sekali Selain itu Juga Dalam Timing Pengambilan Keputusan Yang dilakukan Tadi oleh Fani Kita lihat Agak sedikit Terlambat Kita lihat Agak sedikit Teragu tadi Terlihat bagaimana Fani Sehingga bola Sempat bisa Dicocor Tadi Main Arab Saudi Yaitu Mubarak Mohamed Nampaknya menjadi Peluang pertama Bagi Arab Saudi Iya Betul Berbahaya memang Kesalahan tadi Dilakukan oleh Nur Hayati Sebenarnya bola Tidak terlalu Menyulitkan tadi Nampaknya Helsa Wow Sayang sekali Ini bisa Bisa diamankan oleh Liza Namun Sudah ada Tiga pemain Arab Saudi Tadi di tengah Bayan Begitu Begitu tenang Lini tengah Indonesia Oh Umpan langsung Maksudnya tadi Lakukan oleh Sefa Imut Pada baik Ami Atun Namun berhasil dipotong oleh Pemain Tahan Arab Saudi Ini baik Dan ini Nampaknya bukan Sebuah Site Namun Pergerakan tadi Lakukan oleh Oktav Yanti Masih bisa dibayang-bayangin Dan juga dihalau Oleh Rayat Mukhaizin Sepak pojok Kan diambil oleh Oktav Yanti Dwi Oktav Yanti Kita harapkan Bola set-piece Seperti ini Bisa menjadi goal Betul Karena biasa Langsung Kalau tidak melalui sundulan Kemelut Begitu ya Dikotong penalti Dwi Oktav Yanti Yang memberikan Kode Dwi Kepada baik Ami Atun Di sana Dilan tadi Meleset Dilakukan oleh baik Ami Atun Masih ada Remini Kali ini Dua pemain Arab Saudi Coba untuk Menghalau pergerakan Dari Remini Ya Remini Lakukan lemparan Kedalam Remini Sudah lakukan Kepada Helsia Kembali kepada Remini Berhasil Melewati Bayan Namun Masih ada Fatima Mansur Tadi disana Tembakan Dari luar Kotak Penalti Coba dilakukan oleh Marcela Nampaknya Tadi Ya sebuah Keputusan yang Cukup baik Tadi Dilakukan oleh Marcela Awi Bagaimana Ada peluang Terbuka Memang Sayangnya Memang Tendangan dari Marcela Awi Bolanya Masih Lambung Di atas Gawang Dari Sarah Halid Ya kita lihat Memang Para pemain Arab Saudi Memang Seperti kesulitan Untuk Bisa keluar Dari Zana marking Yang diperagakan Oleh para pemain Indonesia Pelanggaran Tadi Nampaknya Dilakukan oleh Riza Pada Bayan Sadaga Berduel Riza yang Tadi memberikan Umpan Ya Betul Sekali Yang berikan Asis Jadi Gol Pertama Dilakukan oleh Baik Amiatun Salah satu Pemain kunci Ketika Asprov Papua Juala Piala Pertiwi 2021-2022 Yang saat itu Memang Dia adalah Salah satu Pemain dari Persi Tolikara Yang melakukan Pembinaan Di Papua Temparan Kedalam Untuk Tim Arab Saudi Lin Mohamed Ini dia Sefaimut Pemain dari Arema Putri Baik Baik sekali Tadi bagaimana Intercept Yang coba Dilakukan oleh Safira Ika Ini dia Remy Koordinasi Juga cukup baik Antara Remy Dan Safira Ika Kita lihat Bagaimana Rotasi Posisi Ketika Safira Bergerak Sedikit Keluar Dari Posisinya Kemudian Bisa Dikover Dengan Baik Oleh Remy Terima Terima Ini terlihat Secara Organisasi Permainan Kita Masih Lebih Rapih Dibandingkan Arab Saudi Sejauh ini Setidaknya Hingga 31 menit Pertandingan Sangat Menyulitkan Bagi para Pemain Arab Saudi Lana Abdul Razak Kegat Mukaizin Lin Muhammad Pergerakan Tadi Dari Sarah Hamad Namun Umpan Dari Lin Muhammad Berhasil Dikotong Oleh Pemain Indonesia Nur Hayati Gali Ini Menguasai Bola Bola Masih Lepas Kini Berhasil Diambil Kembali Nur Hayati Berikan Kebelakang Pada Liza Pada Marcella Dan Tini Helsia Sayang Sekali Posisi Nampak Ketadi Kepun Umpan Yang Dilakukan Oleh Helsia Masih Terlalu Lemah Cukup Baik Bagaimana Transisi Pertahanan Yang dilakukan Oleh Para Pemain Tim Nas Wanit Indonesia Tadi Remini Begitu Tenang Di Lini Pertahanan Bisa Mengantisipasi Umpan Terbesan Cowo Di Peragakan Oleh Para Pemain Arab Saudi Permainan Bola Bola Pendek Berlangsung Dengan Cukup Baik Dari Para Pemain Indonesia Oh Ya Tadi Patimah Tadi Berhasil Melewati Dua Pemain Indonesia Oh Berhasil Dipotong Oleh Liza Namun Arab Bola Tadi Kepada Baik Amiatun Terlalu Neras Baik Amiatun Marcella Berikan Kembali Kepada Baik Amiatun Sefa Imut Marcella Pada Baik Amiatun Tadi Yang Dituju Oleh Marcella Namun Terlalu Deras Umpan Yang Ia Berikan Kini Sarah Ahmed Mengasai Bola Dibayang-bayangi Oleh Helsia Berhasil Helsia Merebut Bola Dari Sarah Hamed Berikan Kepada Baik Amiatun Baik Amiatun Berduel Dengan Lana Abdul Razak Masih Baik Amiatun Berikan Ketengah Maksudnya Tadi Kepada Dwi Octavianti Masih Ada Marcella Liza Kali Ini Tembakan Langsung Lakukan Oleh Oleh Liza Namun Lagi-lagi Masih Berada Ataupun Melewati Atas Mister Gawang Ya Semua Sebuah kombinasi Permainan yang Sangat baik Tadi Di awal Tumpan Terobosan Helsia Kepada Bayi Kemudian Baik Melakukan Akselerasi Tadi Melakukan Terobosan Hingga Merepotkan Dan membuat Panik Sini Pertan Tadi Tadi Ketika Serangan Itu Agak Kurang Berhasil Para Pemain Kita Agak Lebih Mengembirakan Adalah Cukup Tenang Dan Sabar Mereka Untuk Bisa Membangun Peluang Membuka Peluang Dari Lisa Mazar Berhasil Deksekusi Menjadi Gol Baik Amiatun Pemain Asal Nusa Tenggara Barat Sudah PNS Ini Dia Safira Ika Tadi Berikan Kepada Baik Baik Amiatun Kepada Helsia Oh Permain Oh Umpan Langsung Maksudnya Kepada Dwi Oktav Yanti Masih Dihalal Pemain Arab Saudi Namun Masih Ada Nur Hayati Kembali Berikan Kepada Dwi Oktav Yanti Berduel Dengan Raya Muhaizin Terlihat Kepercayaan Diri Dari Para Pemain Tinas Wanita Kita Begitu Baik Dan Ini Karla Bio Pat Tinas Sarani Cucu Dari Salah Satu Legenda Sepak Indonesia Randa Pat Tinas Sarani Dan Masuk Di Bobak Pertama Nampaknya Baik Amiatun Yang Ditarik Keluar Ya Entah Apa Yang Menjadi Mungkin Perubahan Strategi Yang Ingin Dilakukan Oleh Kud Surudy Kapribada Atau Ingin Memberikan Istirahat Bagi Baik Amiatun Karena Sepertinya Kalau Dari segi Permainan Tidak Ada Yang Salah Nampaknya Memang Kud Surudi Mungkin Tidak Ingin Terlalu Dipaksakan Tidak Ingin Terlalu Divorsir Karena Masih Ada Pertemuan Berikutnya Tanggal 26 Februari Nanti Sementara Itu Kita Lihat Sefaimut Nampaknya Agak Sedikit Kelilipan Kita Nantikan Karla Bio Coba Dipasang Karena Memang Pergerakan Dari Baik Amiatun Sejauh Ini Benar-benar Di isolasi Ya Bung Rais Oleh Barisan Pertahanan Arab Saudi Tentu Ketika Berhasil Mencetak Goal Dan Memang Tadi Juga Sempat Ada Peluang Lagi Dibangun Melalui Baik Amiatun Namun Ali-Ali Melakukan Tendangan Tadi Melakukan Umpan Ketengah Ya Ini Coba Diperiksa Oleh Tim Dokter Kenapanya Kita Harapkan Tidak Mengalami Masalah Kondisi Mata Dari Sefaimut Lemparan Kedalam Lakukan Nur Hayati Dwi Octavianti Tadi Yang dituju Kalau Melihat Posisioning Nampaknya Karlabio Akan Menjadi Penyerang Tengah Kali Ini Marcel Aoy Akan Sedikit Diplot Sebagai Pemain Sayap Ya Karena Tadi Sempat Seolah Ini Berebut Posisi Dengan Baik Amiatun Di Posisi Sayap Oh Upaya Tadi Dari Alban Dari Mubarak Untuk Mencoba Melewati Tanpa Sedikit Emosional Tadi Setelah Dijegal Natasya Suci Iya Salah Jatuh Tentunya Maksudnya Cengklak Tangan Sudah Agak Merasa Sakit Tadi Mungkin Sarah Rahabat Melakukan Tenangan Bebas Untuk Arab Saudi Berikan Kesisi Kanan Mubarak Mohamed Oh Ya harus Lebih waspada ya Para pemain Timnas wanita kita Memang Terkadang Ada kelengahan Ketika Jarang sekali Diserang Terutama untuk Fani ya Ini yang harus Lebih Fokus Lagi Ketika Menghadapi Sekali serangan Ini juga Sebenarnya Cukup berbahaya Sebenarnya Beruntung Eksekusinya Masih Lemah Tadi Yang dilakukan oleh Sedat Taufik Sudah mulai Lebih agresif Para pemain Arab Saudi Bisa terus Memberikan Pertanan Ke area Pertanan Dari Garuda Pertiwi Dwi Oktavianti Dan kepada Karla Bio Kumpan langsung Kepada Marcela Masih bisa Dijangka oleh Lana Ablu Razak Karla Bio Kepada Dwi Oktavianti Saya yang terlalu Kencang Tadi Empan Robo saya yang diberikan oleh Dwi Oktavianti Kepada Karla Bio Fatina Sarani Safira Ika Berikan kepada Karla Bio Karla Bio Komunikasi Nampaknya Antara Karla Dan juga Marcela Terlalu Terburu Tadi Karla Bio Agak sedikit Kurang tenang Tadi dia Dan Markin Lagi Pressing Lagi Coba Dilakukan Oh Ini Baik Sefa Imut Kali ini Menguasai Bola Masih Sefa Imut Sayang Terlalu Lama Tadi Sefa Imut Meskipun Umpan Terobosan Sudah Baik Tadi Lakukan oleh Karla Bio Ya Nampaknya Iya Ini dia Sefa Imut Lemparan Kedalam Lagi Untuk Indonesia Lampanya Akan Dilakukan Lagi Saffira Karla Karla Bio Liza Sebar Kepada Nur Hayati Kembali Kepada Liza Dwi Octavianti Disana Namun Umpan Tadi Dilepaskan Oleh Liza Berhasil Dihalau Pemain Arab Saudi Kembali Kepada Nur Haryati Kepada Liza Karla Bio Helsia 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 Umpan Langsung Kepada Sefa Imut Masih Sefa Imut Coba Melewati Tadi Bayan Sadaga Namun Gagal Ya Sebuah Umpan Yang Sangat Baik Tadi Diperagakan Oleh Helsia Maisaro Kepada Sefa Imut Secara Posisi Ini Cukup Baik Sefa Sayang Sekali Tadi Dia Ingin Mencoba Menggocek Dari Bayan Sadaga Gagal Untuk Melayati Bayan Sadaga Dan Kita Sampai Geleng Geling Kepala Tadi Seorang Rosa Alephi Lati dari Arab Saudi Karena Dia harus Berpikir Keras Untuk Babak Kedua Nanti Juga Bagaimana Untuk Bisa Mecahkan Kebuntuhan Timnya Karena Memang Sejauh Ini Tampil Sangat Begitu Solid Para Pemain Timnas Wanita Indonesia Kita Ya Nampaknya Ada pelanggaran Yang dilakukan Oleh Liza Berduel Tadi Dengan Sarah Hamad Terjatuh Nampaknya Sarah Hamad Karena Memang Postur Dari Liza Tidak Ada Duel Bodi Tadi Sebenarnya Disana Lana Abdul Razak Lin Muhammad Kali Ini Berikan Umpan Maksudnya Kepada Aban Dari Mubarak Namun Justru Jatuh Di Pelukan Fani Sebagai Penjaga Gawang Tim Indonesia Berikan Kepada Remini Safira Ika Ada Sefa Imut Sefa Imut Maksudnya Tadi Coba Melewati Maudi Abdul Mohsen Bekerja Keras Maudi Abdul Mohsen Tamparan Kedalam Untuk Indonesia Sudah Dilakukan Dan Kini Karla Bio Menguasai Bola Hasil Direbut Oleh Seba Taufik Langsung Diberikan Pada Fatima Dan Kini Masih Fatima Kepada Bayan Sadaga Sebuah Langgaran Dilakukan oleh Marcela Pada Bayan Sadaga Secara Bertahan Organisasi Zona Marking Yang Diterapkan Departemen Timnas Kita Sangat Baik Sejauh Ini Jarak Antara Pemain Cukup Rapi Pika Bertahan Sehingga Sangat Menyulitkan Bagi Para Pemain Arab Saudi Ini Dia Berbahaya Terlalu Melebar Tembakan Yang Dilakukan Alban Dari Mubarak Men 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 I Nam Nam Men Selah Ini Akhir Pemen Arab Saudi Harus Berhati-hati Para Pemain Timnas Indonesia Nah simak dalam tayangan ulang, Seba Taufik ya langsung melepaskan umpan terobosan Memang yang bisa dibilang ini adalah umpan yang sangat baik ya Bung Iya, peluang paling berbahaya dari Arab Saudi sejauh ini Mungkin yang kedua ya, selain tadi yang pertama bola sontekan tadi yang tidak bisa ditangkap oleh Fani Kali ini colongan lagi ini pertahanan dari Indonesia Satu menit tambahan untuk babak pertama Dan sudah diakhiri oleh Wasid Kita patut berbangga Indonesia sementara ini unggul dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Baik Ami Atun di menit ke-8 Dan beberapa peluang yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh kedua tim baik Indonesia maupun Arab Saudi Yang tentunya menjanjikan pertandingan yang sengit di babak kedua nanti yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Halo Sobat Digital Tetaplah bersama kami 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 Janggih Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama Tetaplah bersama kami 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 tsenya Tetaplah bersama kami Nanti pada 26 Februari. Nampaknya Kutsuru ini memang sudah berhitung ya. Soal rotasi pemain ini gitu. Karena ini kan laga uji coba internasional. Tentunya dia juga ingin melihat para pemain yang disiapkannya ini. Memang benar-benar siap terus mendapatkan menit bermain. Pengalaman bermain. Apalagi setelah kualifikasi Piala CL20 nanti. Karena dia juga akan terpakai kemungkinan besar. Untuk kualifikasi Olimpiade 2024 pada April nanti. Dan kalau kita lihat di babak pertama tadi ya. Bung Rais ada memang kesalahan yang cukup fatal. Dilakukan oleh Nur Hayati. Dan kemudian juga pergerakan dari penjaga gawang. Ragu-ragu ini hampir menjadi gol. Andaikan tadi tembakan dari pemain Arab Saudi tidak melebar. Karena gawang sudah terbuka tadi. Tinggal finishing saja yang masih belum terlalu baik dilakukan oleh Arab Saudi. Ini memang akan menjadi masalah ketika keeper jarang mendapatkan tekanan. Jarang mendapatkan pressure. Dan bola datang kepada dirinya. Terkadang agak sedikit kagum dan menjadi ragu ketika dia mendapatkan tekanan. Jadi beruntung Fani juga ataupun pemain Arab Saudi. Tadi gagal untuk mengeksekusi dengan baik ya di depan gawang dari Indonesia. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi bagaimana kita harapkan juga Fani bisa tetap lebih fokus. Kemudian lini pertahanan kita bisa tampil lebih disiplin lagi. Walaupun memang sangat sulit ya untuk bermain secara konsisten seperti itu. Tapi kita harapkan minimal ada minimalisasi kesalahan yang dilakukan oleh lini pertahanan kita. Apalagi tadi terlihat di 20 menit berlangsungnya babak pertama bagaimana sangat minim. Pergerakan dari Fani sebagai penjaga gawang alias peluang yang dilakukan oleh Arab Saudi ini minim. Anda menilai bagaimana di babak pertama untuk penampilan tim Arab Saudi dengan dua peluang berbahaya yang bisa mereka lakukan. Untuk sebuah tim yang memang tengah membangun kembali citra mereka di dunia sepak bola internasional. Saya rasa sudah cukup baik ya progres yang mereka dapatkan sejauh ini ya dengan matabene tidak ada tradisi sepak bola wanita. Mereka baru membentuk kemudian ya bisa dibilang baru berjalan setahun bisa dibilang mereka bisa mengimbangi Indonesia yang sudah jalan beberapa tahun gitu. Setidaknya secara intensif ya walaupun kita tidak ada kompetisi gitu. Tapi kalau kita lihat tadi memang Arab Saudi nampaknya benar-benar memang bisa menjadi ancaman juga. Kalau mereka lebih serius lagi, lebih konsisten lagi, regenerasinya saya rasa mungkin bisa jadi bisa tercapai juga dalam 10 tahun ke depan. Mereka bisa lulus ke pihak dunia. Kembali kita sudah tersambung dengan Prince Muhammad bin Fahad Stadium. Kita akan saksikan jalannya babak kedua antara tim sepak bola wanita Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Indonesia sementara ini unggul dengan skor 1-0. Kita lihat Karla Bio menangis ya Bu? Iya, kita tidak tahu ya mungkin ada instruksi di ruang ganti. Ya dan inilah Kapten Safira Ika dari tim Indonesia. Iya, coba ditenangkan oleh rekan-rekannya. Karla Bio yang memang tadi di babak pertama memang sedikit ataupun agak kesulitan ya Karla Bio tadi untuk bisa bermain lebih leluasa ataupun memberikan peluang kepada rekan steamnya gitu. Ya tadi saya bilang juga dia agak sedikit bermain terlalu ke belakang ya. Padahal dia striker utama yang diharapkan bisa berbahaya di area kotak penalti lawan. Kita harapkan nanti bisa lebih baik permainan dari Karla Bio, Patina Sarani dan juga para pemain tinas wanita Indonesia. Ya sementara di kubu Arab Saudi nambahnya mereka akan melakukan pergantian ya. Memain nomor punggung 6, Mariam Al-Tameimi. Lihat tadi sudah masuk ke lapangan. Kita harapkan apapun instruksi ataupun evaluasi yang diberikan kepada Karla Bio, mampu membangkitkan semangatnya karena tentu sebagai striker akan menjadi target woman begitu. Iya betul. Dia adalah seorang target untuk mencetak gol. Dia punya kualitas ya Enzo memang. Dia adalah salah satu pemain wanita di Indonesia yang punya kualitas. Saya rasa potensinya memang harus bisa dimunculkan lagi seorang Karla Bio. Karena dia juga punya tendangan-tendangan yang keras juga dari luar kotak penalti yang memang cukup berbahaya. Ya ini dia langsung dua pergantian pemain ya. Yang disiapkan oleh Arab Saudi. Ya pemain nomor punggung 6, Mariam Al-Tameimi dan Huriah Al-Samrani. Pemain nomor punggung 16. Kita nantikan siapakah dua pemain yang akan ditarik ke luar ataupun sudah ditarik begitu ya. Ya. Punggung Rais ini tinggal kita menunggu pengumumannya siapa yang diganti. Ya Mariam Al-Tameimi adalah pemain gelandang. Misal Eastern Flames. Sementara Huriah Al-Samrani. Penyerang ya ini Huriah Al-Samrani. Karena ada dua peluang yang berbahaya nampaknya Coach Rosa Labis Sepala juga langsung mencoba melakukan atau memberikan kesempatan penyerang lainnya untuk mungkin bisa memaksimalkan peluang-peluang yang harusnya menjadi goal tadi di babak pertama. Harus kita waspadai ya Bu? Ya betul. Saya memprediksi Huriah ini adalah salah satu pemain cepat yang memang dimiliki oleh Europe Saudi yang diharapkan bisa memanfaatkan umpan-umpan terobosan seperti yang tadi dilakukan oleh Fatimah Mansur ya? Ya. Yang ini ditarik ke luar Fatimah Mansur. Ya nampaknya tadi juga Fatimah kan sempat mengalami cedera tangan ya. Ketika salah jatuh tadi ya mungkin akhirnya harus diganti lebih cepat. Dan ini dia juga bagaimana mau di alang hari yang tadi beberapa kali juga pergerakannya mampu diantisipasi dengan baik oleh lini tengah dari Indonesia. Ya kick off babak kedua sudah dilakukan Indonesia tengah memimpin 1-0. Dan kita harapkan tentu Indonesia bisa mempertahankan keunggulan untuk menjadi kemenangan. Namun kita juga harus tetap puas pada dengan Arab Saudi yang tadi sempat memberikan beberapa peluang yang berbahaya. Nur Hayati Berikan kepada Sefa Imut Natasya Suci Kali ini Remy ini menguasai bola Kepada Liza maksudnya Bu Octavia hanti kini berada di sisi kanan Carla Bio bukan sebuah pelanggaran dengan berlanjut Masih Carla Bio Oh Maksudnya kepada Sefa Imut Ya cukup baik tadi bagaimana Carla Bio Dalam menjemput bola Safira Ika Pada Dwi Carla Bio Sefa Imut Ya terlalu memaksakan tadi Sefa sebenarnya Namun beruntung Dilanggar dia Sehingga ada peluang tendangan bebas Dan kita lihat memang pergelakan dari Carla Bio ya Bagaimana ia cenderung Berada di belakang ketika sudah Iya memposisikan sebagai second striker dia ya Karena dia sebenarnya mungkin diharapkan sebagai striker utama Dan di dalam posisi ini ada beberapa pemain yang punya kelebihan Helsha, Lisa, Sefa Yang punya tendangan yang cukup keras Ya Dari jarak jauh dan nampaknya bisa menjadi mencetak gol dalam posisi seperti ini Oleh Lisa nampaknya Masih melambung Tembakan tadi dilakukan oleh Lisa Ini dia Lisa Mazhar Menasal Papua Yang berhasil mencatatkan satu asist ya Pada baik Amiatun di babak pertama Bayan Sadaga Oh berhasil diambil oleh Marcela Namun tadi nampak Marcela dijatuhkan oleh Seba Taufik Kita lihat dalam tayangan ulang Ya tackle tadi yang dilakukan oleh Seba Taufik Menjatuhkan Marcela Tendangan akan diambil oleh Helsha Ya spesialis tendangan bebas jarak jauh Helsha Langsung ke kotak penalti Maksudnya kepada Lisa Namun masih mendarat di pelukan dari Sarah Halid Iya Cukup tepat tadi antisipasi dari Sarah Halid Kita lihat terus melakukan press di area satu ya Di area langsung sepertiga Akhir pertahanan dari Arab Saudi Para pemain di Indonesia ini memang cukup berisiko Tapi sejauh ini karena positioning zona marking yang dilakukan oleh para pemain tindas wanita kita Ini memang mampu menyulitkan ya Para pemain Arab Saudi untuk bisa lebih berkembang Ini nampaknya memang diinginkan oleh Kusurudi Sehingga kita mendapatkan peluang lebih dekat Dan bisa lebih cepat ke arah gawang dari Arab Saudi Karlabio mencoba untuk langsung mengambil bola di area pertahanan Oh Lumpan dan bisa dimaksimalkan menjadi Bukan sebuah gol Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh pemain bertahan Arab Saudi Ketika back pass yang dilakukan Kita simak dalam tayangan ulang Dilakukan oleh ragat Muhaizin Namun nampaknya justru menjadi umpan bagi Dwi Oktav Yanti Namun sayang tembakannya melebar Iya sayang sekali bagaimana peluang emas yang dimiliki oleh Dwi Oktav Yanti Tadi gagal berbuah gol Dan ini memang yang diinginkan oleh Kusurudi Dalam strateginya memberikan tekanan pressing di area pertahanan dari Arab Saudi Sehingga membuat pemain Arab Saudi memaksa mereka melakukan kesalahan sendiri Yang ujungnya dapat menguntungkan kita Namun sayang tadi peluang yang begitu emas tadi Dimiliki oleh Dwi Oktav Yanti gagal berbuah gol Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi Dilakukan oleh Lin Mohamed Oh bertabrakan masing-masing pemain Arab Saudi tadi Kita lihat apa yang terjadi dan diberi peringatan Ya mengambil kesakitan kita lihat Ya mengangkat kaki terlalu tinggi pemain Arab Saudi Dengan nomor punggung 27 Mubarak Mohamed Helse lagi Ya akan menjadi eksekutor Gagal menemui sasaran ya tadi tembakan yang lakukan oleh Helse ya Ya masih terus berdiskusi Baimut berikan kepada Liza Baik sekali Liza untuk keluar dari tekanan Tiga pemain Arab Saudi tadi Oh terjatuh Dwi Oktav Yanti Bola kini dikuasa oleh Bayan Sadaga Bayan Sadaga berikan kepada Alban dari Mubarak Berhasil diamankan oleh Remini Nur Hayati kini Safira Ika kembali kepada Remini Aksi yang cepat tadi dilakukan oleh Barisan Pertahanan Timnas Wanita Indonesia Ya betul sekali bagaimana transisi yang cukup baik Ketika mereka kehilangan bola Dan sangat rapat ya pertahanan yang dibangun oleh para pemain kita Sehingga menyulitkan bagi para pemain Arab Saudi Dan ini dia Sebuah kesalahan tadi Dilakukan sangat berbahaya ini Alban dari Mubarak Umpan ke tengah Kotak penalti Namun masih ada Safira Ika tadi Berhasil mengalah umpan silang oleh Alban dari Mubarak Kini Safira Imut Berikan maksudnya kepada Carla Bio Iya kita lihat bagaimana begitu lugas seorang Remini Disiplin Dan juga cukup fokus sejauh ini Sangat baik sekali di lini pertahanan Indonesia Salah satu Pemain senior yang dimiliki oleh Indonesia Lini pertahanan Remini Cere Masih geleng-geleng kepala Pelatih Rosa sangat sulit sekali mungkin timnya Untuk bisa keluar dari tekanan Ataupun mengembangkan permainan Sefa Imut Berikan kepada Liza Pada Marcela maksudnya Namun berhasil dipotong tadi arah bola Pemain Arab Saudi Remini berikan kepada Nur Haryati Kami Natasha Suci tadi Sefa Imut mencoba untuk melewati Lin Muhammad Namun pelanggaran dilakukan oleh Lin Muhammad Menghentikan pergerakan dari Sefa Imut Ya dijaga ketat ya Seorang Karla Dio Lelana Abdul Razak Chelsea kali ini Berikan umpan langsung Maksudnya kepada Safira Ika Berhasil diambil oleh Safira Ika Kepada Karla Dio Namun berhasil dipotong oleh Ragat Munghaizin Safira Ika kembali Masih Safira Ika Dihalau pergerakan tadi Safira Ika Oleh Huriah Al-Sam Rani Yang baru masuk di babak kedua Liza kembali mengamankan bola Oh sayang sekali Pasing tadi lakukan Karla Bio Masih terlalu lemah Sefa Imut coba tembakan langsung Dari luar kotak penalti Namun juga masih terlalu lemah Dan cukup nyaman Mendarat diperlukan dari penjaga gawang Arab Saudi Sarah Halid Sangat luar biasa determinasi Dari para pemain Lini tengah Indonesia Sehingga ini juga cukup memudahkan Ataupun Kemungkinan besar ya Membuat para pemain kita Memang mampu mendominasi permainan Karena lini tengah kita begitu solid Mereka begitu gigih Dalam upaya perebutan bola Sehingga mampu menghentikan Alur serangan dari Arab Saudi Lebih dulu dengan Lebih cepat sebelum ke area pertahanan Sefa Imut Helsya Lisa Sangat luar biasa mereka Dalam melakukan pressing Ataupun duel Fighting dengan Pemain Arab Saudi Hanya tinggal bagaimana Mengatur lagi Kreasi Improvisasi Untuk bisa Menghasilkan gol Ataupun memberikan ancaman Dari lini depan ya Joe Kita lihat Marcella kali ini Menguasai bola Dekan kepada Liza Coba angkat ke depan Pada Carla Biu Namun memang Masih berada di bawah Pengawalan yang ketat Dari Lana Abdul Razak Kuriah kali ini Pada Seba Taufik Bayan Seba Taufik Coba untuk mengatur Ritme Nampaknya Pemain Arab Saudi Pergerakan Coba dilakukan Tadi oleh Lin Muhammad Namun Berhasil Dihalau oleh Pemain Indonesia Temparan ke dalam Untuk Arab Saudi Kegiat Muhaizin Berikan kepada Bayan Sadaga Seba Taufik Kali ini Kuriah Di sisi kiri Berikan upan Tadi oleh Seba Taufik Namun masih bisa Dihalau oleh Pemain Indonesia Marcella Kali ini Maksudnya Kepada Dwi Oktavianti Namun terlalu Deras Umpan yang diberikan Oleh Marcella Tadi Ya ada Salah komunikasi Disitu Bagaimana Marcella Tadi mencoba Memberikan upan Terobosan Kepada Dwi Oktavianti Sebenarnya Dwi juga Dalam posisi Yang tidak Enak juga Tadi Karena dikawal Oleh Dua pemain Belakang lawan Dan support Dari yang lainnya Juga agak sedikit Telat Sehingga Memaksa Marcella Harus Terus Berikan umpan Terobosan Ke arah Dwi Dan ini dia Bagaimana ketenangan Seorang Remini Sangat luar biasa Sekali Dalam Reading the game Terimanya juga Sangat baik Sekali tadi Remini Marcella Kepada Dwi Oktavianti Oh Kepada Karla Bio Nampaknya Pemirsa Karla Bio Ganggu tadi Oleh dua Pemain Arab Saudi Marcella 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 Tekal keras Tadi oleh Seba Taufik Sebuah tackle Yang cukup berbahaya Tadi Dilakukan oleh Seba Taufik Masih diberi Peringatan oleh Wasid Karla Karla sudah Agak lebih diposisikan Lebih ke kanan Ke sayap Kemudian Seba agak lebih naik Dan Marcella Agak lebih turun Bergantian posisinya Dengan Seba Ini napanya Rotasi posisi Yang terlihat Sejauh ini Di babak kedua Dalam Posisioning Para pemain Indonesia Ya inilah Safira Ika Mengambil Tenangan Untuk Indonesia Karla Bio Liza Dwi Oktavianti Kemudian Seba Imut Berada di kotak Final Karla Bio Punya kesempatan Tembakan tadi Yang ia lakukan Masih Bisa dihalau Pemain bertahan Arab Saudi Indonesia Masih menguasai bola Kini Natasya Suci Berikan kepada Nur Hayati Nur Hayati Helcia Biarkan saja Bola lewat Tadi berikan kepada Marcella Dan kini Remini Pada Liza Umpan yang baik Oleh Remini Langsung kepada Sefa Imut Maksudnya Masih coba dikejar Oleh Sefa Imut Masih Kesempatan bagi Indonesia Umpan oleh Sefa Imut Mengincar Dwi Oktavianti Nampaknya tadi Umpan berhasil Dipotong oleh Nur Hayati Namun Umpan yang ia Lepaskan tadi Tidak terarah Dengan baik Tidak menemui Siapapun Terlalu Menyapu bola Tadi pemain Arab Saudi Namun masih bisa Dilanjutkan oleh Lana Abul Razak Seba Taufik Kali ini Bola berhasil Masih dikuasa oleh Seba Taufik Bayang-bayang oleh Tiga pemain Indonesia Oh akhirnya Akhirnya berhasil direbut Kini Dwi Oktavianti Kepada Marcella Umpan dari Marcella Berhasil dipotong oleh Lana Abul Razak Maksudnya Kepada Karla Bio Nampaknya Liza Oh Keluar Pasing tadi Yang dilakukan oleh Liza Coba untuk Memotong Arah bola Abang dari Mubarak Zona markingnya Sangat luar biasa Intercept yang juga Cukup baik Tadi di Peragakan oleh Nurayati Ini dia Remy nih Yang lagi-lagi Sangat Luar biasa Dan sulit Sekali untuk bisa Di lewati oleh Para pemain Arab Saudi Dwi Oktavianti Seba Karla Bio Masih Karla Berikan kepada Dwi Oktavianti Namun Kontrol bola Tadi yang dilakukan oleh Dwi Oktavianti Masih Belum terlalu baik Kita lihat Nampaknya Akan ada Pergantian Pemain kembali Yang dilakukan oleh Kubu Arab Saudi Nampak Pemain nomor 17 Alada Fahad Alisa Dipersiapkan oleh Coach Rosa Labisepala Iya Pemain tengah lagi Dimasukkan Tenaga baru Karena Coach Rosa juga Tampaknya Menyadar ya Lini tengah Dia kalah Sejauh ini Dalam duel-duel Perebutan bola Sehingga gagal Timnya untuk bisa Mendominasi permainan Ini dia Kita lihat Seba Imut tadi Melakukan pergerakan Yang baik ya Bung Berikan bola Kepada Marcela Namun masih bisa Dihalau oleh Pemain Arab Saudi Seba Taufik Seba Taufik Nampaknya tadi Seba Taufik adalah Salah satu gelandang Yang juga Sebenarnya punya Kualitas yang bisa Membahayakan Pertanian Indonesia Namun Tadi memang Kesolidan Dari Lini tengah Indonesia Yang memang Mampu meredam Kelebihan Dibilang oleh Seba Pergantian pemain Nampaknya Sara Hamad Yang akan Diganti Sara Alhamad Diganti Oleh Alada Fahad Alisa Pemain nomor Punggung 10 Masuk pemain Nomor Punggung 17 Alada Fahad Alisa Sepak pojok Untuk Indonesia Langsung mengarah Ke penjaga gawang Tadi Karlabio Yang baik Sepak pojok Untuk Indonesia Cukup baik Tadi bagaimana Presi yang dilakukan Oleh Karlabio Untuk memaksa Main Arab Saudi Dan ini juga Tendangan Penjuri yang cukup baik Sebenarnya Langsung mengarah ke gawang Tidak diduga Karena bola Agak sedikit berbelok Tadi Tendangan dari Dwi Octavianti Ini dia Sebuah screening Yang dilakukan Oleh Karlabio Memaksa Pendangan penjuru Kembali akan Diambil oleh Dwi Octavianti Kepada Marcela Namun Masih bisa Dijangkau Dengan mudah Oleh penjaga gawang Arab Saudi Sara Khalid Kita simak Dalam tayangan ulang Ya Tepat sekali Tadi Bagaimana Antisipasi Bola di udara Yang dilakukan oleh Sara Khalid Kembali Mohamed Mau berhasil Dipotong oleh Helsia Dikan kepada Sefa Imut Coba melewati Lin Mohamed Masih Sefa Imut Terlalu deras Duel Dengan intensitas Yang tinggi Kita lihat tadi Nampaknya Sudah ada dua Pemain yang Dalam posisi Bersiap Begitu ya Ada Vini Untuk lakukan Pemanasan ya Vini dan Ina Paulanda Karla Karla Bio Kali ini Mengasai bola Karla Bio Berikan umpan Maksudnya Kepada Helsia Tadi Namun Berhasil Dihala oleh Seba Taufik Ya Ini dia Kualitas Sebenarnya Yang dimiliki Oleh seorang Karla Bio Bagaimana Dia punya Kualitas Untuk bisa Mengolah bola Di area kotak Penalti Punya Kualitas Tendangan Juga Kenapanya Kita harapkan Bisa terus Keluar ya Di pertandingan ini Iya Dwi Oktavianti Kembali Akan mengambil Sepak Pojok Dibiarkan Keluar area Permainan Sedikit Untuk Mengatur Tempo Di Helsa Maisaro Kutsiopi Riwu Memberikan Instruksi Arahan Sebelum Dua pemain Ina Dan juga Vini Masuk ke lapangan Remini Remini Mengasai bola Dikan kepada Marcela Pada Safira Ika Coba langsung Kedepan Nampaknya Lisa yang dituju Masih Masih Marcela Pada Sefa Imud Maksudnya Kepada Liza Terlalu Deras Kalau Coba Dibuang Tadi oleh Lana Abdul Razak Masih bisa Diambil Ngerhayati Ngerhayati Sefa Sefa Imud Duel dengan Albandari Mubarak Albandari Mubarak Luar biasa Ngerhayati Tadi Menjaga Permainan Ataupun Pergerakan Yang dilakukan Pemain Arab Saudi Bagat Mukai Zin Sepertinya Lin Muhammad Akan Lakukan Lemparan Kedalam Untuk Arab Saudi Rasul Dipotong Arah Bola Tadi Lemparan Kedalam Oleh Lin Muhammad Kita lihat Sangat Baik Sekali Pressing Yang dilakukan Oleh Para Pemain Indonesia Sejauh Ini Marking Yang mereka Lakukan Masih Cukup Konsisten Cukup Baik Transisi Yang dilakukan Rapat Dan Kita lihat Lagi-lagi Sulit Ini dia Tembakan Luar Kotak Penalti Coba Dilakukan Lihat Apa yang Offset Tadi Pemain Arab Saudi Bayan Sadaga Tadi Melakukan Tembakan Luar Kotak Penalti Pergantian Pemain Akhirnya Dilakukan Oleh Indonesia Babak Kedua Ini Liza Ditarik Keluar Digantikan Oleh Vini Sunario Ya Dwi Octavianti Yang memang Sudah Bekerja Begitu Keras Panjang 68 Menit Digantikan Oleh Ina W Tipo Tenaga Baru Di Lini Depan Ini Ini Rotasi Yang memang Harus Dilakukan Karena Masih Ada Pertandingan Pada 26 Februari Nanti Kedua Tim Untuk Menjaga Intensitas Permainan Bagi Tindas Indonesia Sejauh Ini Strategi Berjalan Cukup Baik Bagi Garuda Pertiwi Berhasil Melewati Lin Muhammad Namun Masih Ada Ragat Muhaizin Tadi Melakukan Clearance Lemparan Kedalam Untuk Indonesia Akan Dilakukan Nur Hayati Nur Hayati Kepada Marcella Karla Bio Coba Bayang Bayang Dua Pemain Arab Saudi Gerakan Dari Ina W Tipo Win Vini Kali Kita Lihat Bagaimana Zona Marking Elsa Mampu Mengintercept Dengan Baik Ini Dia Sefa Ina Karla Bio Tadi Terus Tekanan Diberikan Oleh Para Pemain Indonesia Baik Sekali Ina Elsa Ke Arla Wah Sekali Nur Hayati Iya Cukup Baik Tadi Bagaimana Selerasi Coba Dilakukan oleh Nur Hayati Di Sisi Kanan Pertahanan Dari Arab Saudi Menghasilkan Sepak Pojok Nampaknya Nampaknya Kan Dambil oleh Vini Silvianus Terus Mendapatkan Pengawalan Sefa Imut Lepas Aja Dia Vini Pemain Dari Kai Jakarta Yang Pernah Perkuat Persija Putri Juga Di Liga 1 2019 Dan Ini Dia Premini Tadi Mencoba Untuk Melakukan Sundulan Natasya Suci Tidak Mampu Dikejar Tadi Ya Oleh Huria Al-Sam Rani Permainan Yang Dilakukan Oleh Indonesia Mempang Mampu Memaksa Arab Saudi Tidak Bisa Mengembangkan Permainan Mereka Press yang Dilakukan Di area Pertahanan Arab Saudi Berjalan Berhasil Sejauh Ini Bayan Sadagan Berhasil Diambil Oleh Vini Ketentangan Dari Para Pemain Tim Nas Kita Juga Saat Menguasai Bola Melakukan Upan Upan Pendek Begitu Percaya Diri Ini Juga Menjadi Salah Satu Faktor Juga Dan Ini Berbahaya Al-Bandari Mubarak Berikan Upan Tadi Namun Nampaknya Gagal Coba Dicar Mubarak Muhammad Oh Baik Itu Upan Kepada Carla Bio Dapat Carla Namun Berhasil Sampuan Tadi Lakukan Oleh Sarah Halid Sefaimut Pada Ina Menyatakan Pelanggaran Tadi Terjadi Ini Umpan Yang Baik Dari Vini Melihat Pergerakan Carla Kita Lihat Adu Sprint Ya Tadi Ada Sedikit Kelengan Sebenarnya Tapi Memang Lebih Cepat Sarah Halid Tadi Dalam Motong Bola Bayan Sadaga Sebab Taufik Tadi Berikan Kepada Mariam Altam Nemi Nur Hayati Melakukan Tackle Bukan Sebuah Pelanggaran Sefa Imut Kali Ini Berikan Umpan Maksudnya Kepada Carla Bio Kembali Kepada Sefa Imut Elsia Berikan Kepada Vini Vini Kepada Ina Wetipo Sarah Halid Coba Mengamankan Bola Marcela Tadi Coba Mengambil Bola Pelanggan Dilakukan Oleh Ina Ya Memang Pelanggaran Tadi Ina Marcela Tadi Betul Cukup Tenang Sarah Halid Sudah Dua Kali Keluar Dari Sarangnya Di Bopak Kedua Ini Lin Muhammad Ada Sefa Imut Coba Menghalau Umpan Lin Muhammad Mubarak Muhammad Cukup Penantri Natasia Telah Mengawal Pergerakan Dari Mubarak Muhammad Lagi-Lagi Arabmen Arab Saudi Serangannya Begitu mudah Diantisipasi Juga terbaca Tapi tetap harus waspada Para pemain Indonesia Jangan cepat puas Karena waktu pertandingan masih cukup panjang ini Iya 15 menit lagi Waktu normal ya Pak Iya Pergantian pemain kembali Coba disiapkan oleh Arab Saudi Di babak kedua ini Bisa mengubah Mainan Sejauh ini Posisioning yang diterapkan Zona marking Oleh para pemain Indonesia Berjalan dengan cukup baik Iya Lagi-lagi Remini Hoho Terlalu merani tadi sebenarnya Safira Iya Dinyatakan pelanggaran tadi Iya Vini Berduel tadi dengan Seba Taufik Ini dia Tidak terlalu banyak pergerakan yang dilakukan oleh Ina ya Ataupun Vini tadi ya Betul Memang Terkesan menghalangi tadi Pergerakan dari Seba Taufik Menahan laju dari Seba Sehingga dianggap pelanggaran Iya Pergantian pemain Kembali dilakukan oleh tim Arab Saudi Nampak Penyerang mereka Mubarak Muhammad Iya Yang Akan diganti Oleh juri Tarik Memang sejauh ini tidak Ada peluang yang cukup berbahaya Yang bisa dihasilkan oleh Mubarak Muhammad Iya Bung Rais yang memang Berhasil dikawal dengan baik oleh Dua pemain bertahan Indonesia Natasha dan juga Remini di tengah Iya Juri Tarik pun diharapkan bisa menjadi pembeda Oh ini dia Baik Sekali tadi tepisan Buah yang dilakukan Levani Dukang pelanggaran tadi Terjatuh Seba Taufik Dua pemain Terjatuh Iya Balik pertandingan dilanjutkan Mars Saya berikan kepada Vini Iya Baik sekali Oh ya Ada pelanggaran Ini nampaknya memang coba dicari juga oleh para pemain Arab Saudi Pelanggaran-pelanggaran di kotak penalti Iya Di dekat kotak penalti Bisa mendapatkan peluang lagi dari bola set piece Karena secara praktis secara pemain terbuka Mereka sangat kesulitan ya Iya Untuk bisa menembus Pertahan Indonesia Iya Dan kita lihat Nur Hayati tadi terjatuh Nampaknya berbenturan dengan Seba Taufik Namun bukan pelanggaran ya Pemain yang baru masuk di babak kedua Mariam Alka Meimi akan mengambil tendangan Datar saja dipotong oleh Sefa Imut Langgaran tadi nampaknya dilakukan oleh Ragat Mukhaizin Ada sedikit dorongan tadinya dilakukan kepada Vini Nur Hayati Ada Carla Bio Atau Marcella maksudnya Coba dikejar oleh Carla Ya kembali para pemain Indonesia Mencoba berikan Oh ini sebenarnya handsball ya Iya Namun nampaknya tidak terlihat oleh Wasid Karena memang dari sudut pandang Wasid Nampak memang terhalang Terhalang betul Mencoba melebar dari Lana Abdul Razak Pada Lin Muhammad Lin Muhammad Pada juri Tarik Iya Baik sekali covering yang dilakukan oleh Helsa Maisaro Remini kali ini Harus bermain log gas Efektif berbahaya Remini Oh berhasil diambil bola Iya beruntung sekali Dan penyelamatan yang baik dilakukan oleh Fani Iya Kehilangan bola tadi Remini dan dibayang-bayang Alban dari Ya ini Yang menjadi Masalah ya Sebenarnya Remini Memang bermain sangat baik Tapi beberapa kali dia Terlalu lama ya Memainkan bola di belakang Harusnya dia bisa bermain Lebih simple lagi Lebih lugas lagi Karena dia adalah orang terakhir Kalau bola lepas Seperti ini yang terjadi Dan sangat berbahaya Bagi gawang Indonesia Ya sudah dua peluang berbahaya Dilakukan oleh Alban dari Mubarak Pertama tadi Ia lakukan di babak pertama Tembakannya melebar Dan kini tembakannya berhasil Diantisipasi oleh Fani Kita lihat Helcia Nampaknya membutuhkan Bantuan medis Iya Memang Sudah mulai agak sedikit Tertarik tampaknya otot-otot kakinya Mengalami keram Betis-betis Dari Helcia Sehingga butuh perawatan Ya memang Sudah bekerja sangat keras sekali Helcia di pertandingan kali ini Ya Namun nampaknya Coach Rudy Masih belum menyiapkan Menyiapkan pemain pengganti Tampaknya masih percaya Helcia masih bisa sanggup Untuk bermain 90 menit Sementara itu Remy ini mendapatkan peringatan Bersama dengan Alban do ya Ya Alban dari Mubarak Nampak menjadi sepak bocok Pertama bagi Arab Saudi Dan diambil oleh Mariam Alta Memi Sudah dilakukan oleh Mariam Oh Sundulan tadi Oleh raga Munghaizin Malebar Sepak bocok yang baik Sepak bocok yang baik Lakukan oleh Mariam Alta Memi Sudah menemui Sasaran yang namun Sundulan tadi Lakukan oleh Raga Munghaizin Terlalu melebar Safira Ika Pelenggaran nampaknya Tadi oleh Seba Taufik Ini dia Vini Yang mendapatkan Pengawalan dari Seba Taufik Ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini dia Mampu di intercept lagi Tadi dengan baik Vini Lin Muhammad Langsung ke depan Maksudnya kepada Alban dari Mubarak Oh Safira Ika Langsung dibuang Saja tadi bola Ini Kuasa Lebayan Sadaga Masih Bayan Sadaga Langsung ke Kotak penalti Maksudnya Padahal Bandari Mubarak Sangat kesulitan Memang juga Bayan tadi Beberapa kali dia Mencoba Memberikan Umpan Dan ini dia Memang sudah ada Pergantian Helsya Memang harus diganti Akhirnya Disiapkan Aulia Almaburo Digantikan Helsya Mesara Yang memang Harus diberi kesempatan Untuk beristirahat Karena masih ada pertandingan pada 26 Februari nanti Dia salah satu pemain kunci tim Naswanita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya Ya Saya mesaro Pemain muda Pemain asal Bekasi Yang sempat membayar mudi salah satu SSB juga di Bekasi yaitu Tajima Lela Kemudian Pernama perkuatria Persikabo Di Liga 1 Putri 2019 Dan saat ini Menjadi anggota tim dari Persis Woman Dan non-hayati juga ditarik keluar Yang nampak bersiap akan masuk Amanda Florentinae Setelah tadi sempat berduel ya dengan Sebatovic Hingga harus terjatuh Nampak juga Amanda Masuk Main berasal Kalimantan Tengah Amanda Florentinae Oh berbahaya Oh Ya ini dia Masih coba dihalau tadi sebenarnya Sepak pojok memang nampaknya Jadi Katatan evaluasi bagi Coach Rudy Ketika tadi juga kita lihat Sebenarnya sundulan Lakukan oleh ragat Sudah berhasil Sepak pojok pertama Dan yang kedua Ya ini dia pemain yang baru masuk di babak kedua tadi Ya Kita lihat bagaimana proses terciptanya goal Tidak ada yang mengantisasi Ataupun meng-cover pergerakan Dari Lana Abdul Razak ya Betul Pemain bertahan Pemain bertahan Lana Abdul Razak Karena semuanya terfokus dengan bola tadi Dan ini memang yang dicari oleh Arab Saudi Boleh-boleh set piece seperti ini Karena praktis dari pemain terbuka mereka Sangat kesulitan untuk memberikan ancaman Dan dari set piece seperti ini Akhirnya mereka Nemu Untuk bisa mencetak goal Namun Kita masih berharap Para pemain timnas Indonesia Tidak patah semangat Dan terus Bisa Memberikan ancaman kegawang dari Arab Saudi Ya 5 menit waktu tersisa bagi pertandingan ini Dan goal tadi tercipta di menit ke-84 Oleh Lana Abdul Razak Menyamakan kedudukan menjadi satu sama Ya seperti mendapatkan Angin kembali para pemain Arab Saudi Lin Muhammad Berbahaya Ya umpan terobosan tadi yang memberikan pemain Arab Saudi Maksudnya kepada Al-Bandari Masih terlalu deras Ya menjadi lebih percaya diri ya Terlihat setelah mencetak goal Para pemain Arab Saudi Dan kita harapkan Mental dari para pemain Indonesia bisa bangkit lagi Lebih tenang Dan ini dia kita lihat Amanda Amanda Langsung ke depan kepada Marcella nampaknya Iraika Maksudnya kepada Sefa Imut Namun berhasil dipotong Umpan tadi lakukan oleh Safira Ika Fani Pada Amanda Terjatuh Berhasil melewati pemain Arab Saudi Sefa Imut kali ini Umpan lakukan Sefa Imut Tadi berhasil dipotong oleh Ragat Muhaizin Ya ini dia Kembali kita lihat Proses terjadinya goal Balasan dari Arab Saudi Masih coba dihalau Tadi sebenarnya bola oleh Aulia Mubar Betul Namun memang masih terlalu keras Dari tembakan dilakukan oleh Lana Abdul Razak Ya ini kondisi mirip ketika dengan Pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Tim Naswanita Betul Ketika berhadapan dengan Singapura ya Bung Rai Ini kita kecolongan di 10 menit terakhir Ya kita harapkan kita juga bisa Mencetak goal lagi Betul Goal di menit-menit akhir Kala itu yang dilakukan oleh Helse ya Iya betul Dan itu pertandingan Jadi skor 2-1 Untuk kemenangan Indonesia Lana Abdul Razak Pencetak goal Bagi Arab Saudi Di pertandingan ini Terus berjuang para pemain Indonesia Juri tarik Bayan langsung ke depan Safira Ika Seba Taufik kali ini Kepada aban dari Mubarak Namun terlalu deras Lagi-lagi umpan yang diberikan Amanda kali ini Ya kurang efektif ya Lagi-lagi mencoba untuk melakukan Umpan-umpan panjang Para pemain Indonesia Sebenarnya mereka sudah punya Kemampuan untuk melakukan operan pendek Tapi Jaraknya menjadi lebih jauh sekarang Iya Antara pemain Iya Ya Marcela dengan Ina tadi Nampaknya miskomunikasi Dan antara kedua pemain Ya Arab Saudi juga sebenarnya Secara kualitas Asing operan Tidak terlalu Bagus-bagus Amat juga ya Inzo Namun mereka mencoba Memainkan umpan-umpan panjang Karena ada pemain-pemain cepat Seperti Kita lihat yang saat ini Membawa bola Huria Huria Dan juga Menomor punggung Sebilang al-bandari Mubarak Memang coba diandalkan Untuk umpan-umpan terobosan Memanfaatkan kelengahan Ataupun hilangnya konsentrasi Dari lini pertanian Indonesia Serta Menurunnya kondisi fisik Bisa dibilang Iya Masih Amanda menguasai bola Seva Imut Langsung kepada Marcela Empat menit Tambahan waktu di Babak kedua Nanti kan Apakah mampu Dimaksimalkan Dengan baik Oleh Indonesia Temparan ke dalam Seva Imut Pada Carla Bio Premi ini Iya Sakir Tidak ada kelelahan Oleh Aldia Almabruro Di lini pertanyaan Indonesia coba dimanfaatkan menit akhir Tapi saat ini situasinya dalam serangan Indonesia sejauh ini Dapat Carlo, Mio Maksudnya tadi ditunjuk oleh Safira Ika Indonesia masih menguasai bola Sayang tadi umpan yang dilakukan oleh Ina Tidak menarak pada siapapun Temparan ke dalam untuk Indonesia Ya ini dia baik sekali bagaimana tendangan bebas dari Ika tadi Mengarah kepada Carlo, Mio Hasilkan kemelut sayangnya masih bisa diantisipasi oleh Sarah Halit Tekanan lagi Carlo, oh sayang sekali maksudnya tadi berikan umpan Pun passing kepada Vini Aulia kali ini Masih Aulia Umpan silang langsung Kita lihat, oh sayang sekali meleset tadi tembakan yang dilakukan Oleh Ina W. Tipo Ya sebuah kreasi serangan yang cukup baik tadi dari sisi sayap Kita lihat bagaimana Aulia sama Bruro Ya memang ini sebenarnya offside ya Offside tadi memang Iya betul Masih juga Masih langsung mengangkat bendera offside Offside Safira Ika memotong bola Aulia berhasil juga memotong arah umpan tadi dari Bayan Safira Ika Karla Bio berhasil melewati pemain bertahan Tembakan langsung dilepaskan oleh Karla Bio Setelah berhasil melewati pemain Arab Saudi tadi Ya sebuah inisiatif yang bagus dari Karla Bio Kita lihat dia melakukan keping dan Sayang sekali tadi eksekusi akhirnya dia tidak tepat sasaran Ya Walaupun sebenarnya sudah ada opsi juga ya Ada beberapa rekannya tadi yang menunggu di depan gawang Namun Sayang sekali tadi eksekusinya gagal berbuah gol Baik Amiyatun tadi juga Terlihat serius Melihat rekan-rekannya terus berjuang Untuk bisa meraih kemenangan Kita lihat ini di sisa waktu yang ada Tekanan masih terus dicoba dilakukan oleh para pemain Indonesia Sefa Imut lakukan lemparan ke dalam kepada Karla Bio Karla Bio Terhadapan dengan dua pemain Arab Saudi Serangan balik kali ini Untuk tim Arab Saudi Wah luar biasa Tekal yang baik lakukan oleh Remini Masih Arab Saudi mencoba untuk memaksimalkan waktu yang tersisa Buah lemparan ke dalam Tekal tadi lakukan oleh Remini Ya dan berakhir sudah Tandingan persahabatan Antara Indonesia Berhadapan dengan Arab Saudi Dimana skor berakhir imbang Satu sama Gol dari Lana Abdul Razak Di babak kedua Buat pertandingan berakhir imbang Catatan tentunya akan Banyak ya bagi kedua tim Bung Rais Ya betul Skor akhir satu sama untuk Saudi Arabia dan juga Indonesia Ya ini dia Tapi soal ketajaman yang masih kurang tadi Terbukti juga tadi di Octavianti Juga gagal ya Tadi mendapatkan peluang emas Tapi gagal untuk mencetak gol Ya tentunya ini cukup mengecewakan sebenarnya Hasil ini dan cukup mengembirakan Bagi Arab Saudi Ya karena mereka berhasil meraih Tain Sebenarnya dari peringkat seratus besar FIFA sejauh ini Kita lihat tersenyum ya Ya ini pencetak gol tadi Lana Abdul Razak Tentunya menjadi sebuah kebanggaan Ini dia orang tua dan mungkin kerabat dari Lana Sementara itu ini dia para pemain Indonesia Dan ada supporter dari tim nasional Indonesia Dari kedutaan sepertinya Memang hadir langsung di Damam Memberikan dukungan Support pada tim nasi putri Indonesia Kita harapkan Tim nasi kita bisa mendapatkan hasil lebih baik Di petanian kedua nanti Pada 26 Februari Ya catatan yang sudah jelas terlihat adalah bagaimana Untuk mengantisipasi ini ya Bung Rais ya Serangan balik ya Serangan balik dan juga sepak pojok Betul Bola-bola set piece yang memang tadi memang Selalu coba dicari ya oleh para pemain Arab Saudi Berharap dilanggar di dekat kotak penalti Kemudian mereka mendapatkan set piece untuk bisa mencetak gol Nah akhirnya mereka mendapatkan itu dari sepak pojok ya Yang menghasilkan kemelut depan gawang Dan berhasil dimaksimalkan menjadi gol oleh Lana Abdul Razak Ya baik pemirsa skor akhir Satu sama di FIFA International Women's Match Day Antara Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi Indonesia mencetak gol di babak pertama Di menit ke-8 melalui baik Ami Atun Dan kemudian dibalas oleh Arab Saudi Di babak kedua melalui Lana Abdul Razak Tempatnya di menit ke-84 Bung Rais Kalau kita lihat memang ini catatan sudah cukup Bagi Coach Rudy untuk menghadapi pertandingan kedua Yang akan berlangsung pada tanggal 26 nanti Menurut Anda sendiri ketika tadi kita sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan Di babak kedua sebenarnya Indonesia juga masih punya peluang yang berbahaya Namun nampaknya endurance tadi yang sempat Anda bahas juga Masih harus menjadi concern bagi Coach Rudy untuk pertandingan berikutnya Ya betul Endo, maka itu dia juga melakukan cukup banyak pergantian pemain tadi ya Bahkan kita lihat bagaimana Elsa Maisaro sudah mengalami keram gitu Ini memang menjadi masalah ya konsistensi, endurance Ya kita tidak bisa berharap terlalu banyak juga ya Di tengah mereka tidak berkompetisi, kemudian persiapan juga minim Hasil seperti ini sebenarnya sudah cukup baik ya Tapi memang harusnya bisa lebih baik lagi Kalau misalkan tadi bisa memaksimalkan peluang yang dimiliki Dwi Oktavianti salah satunya tadi di babak kedua peluang paling berbahaya Paling emas yang dimiliki oleh Indonesia Sayangnya gagal berbuah gol Endo Ya di akhir-akhir babak kedua kita melihat bagaimana Gaya bermain dari tim Indonesia ini berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama Dan awal babak kedua Bagaimana umpan-umpan pendek tidak terlalu terlihat lagi Mereka langsung melakukan umpan-umpan panjang Mengarah kepada beberapa pemain tertentu Yang memang juga dalam hal ini sudah berhasil di cover dengan baik oleh lini pertahanan Arab Saudi Ya betul sekali, memang tadi memang terkait dengan kondisi fisik juga ya Bagaimana mereka tadi sudah cukup lelah juga Mencoba melakukan permainan dengan intensitas tinggi Melakukan pressing terus di area pertahanan Arab Saudi Yang memang berjalan sangat baik sekali tadi Ketika mereka melakukan hal tersebut Sampai memaksa para pemain Arab Saudi melakukan kesalahan Sayangnya tidak bisa berlangsung cukup lama ya Cukup konsisten Inga akhirnya Arab Saudi berhasil memaksimalkan Sepersiap menit ya Beberapa menit akhir tadi Ya bagaimana mereka mampu memaksimalkan peluang yang mereka miliki Yang akhirnya menjadi gol Walaupun beberapa kali kita juga agak sedikit kecolongan tadi Kesalahan dari Remini salah satunya Kemudian ada umpan-umpan terobosan juga yang cukup berbahaya Namun beruntung tadi Fani juga tampil cukup sigap dan cukup baik Tapi secara garis besar pertahanan kita memang cukup baik tampilnya sebenarnya Ya baik Bung Rais Adnan terima kasih atas komentar dan juga ulasan Anda Di pertandingan antara Arab Saudi berhadapan dengan Indonesia Di ajang FIFA International Women's Day Kita akan berjumpa lagi nanti Bung Rais di tanggal 26 Tempatnya di match yang kedua Dan ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pemirsa Akhirnya saya Lorenzo Mukwan bersama kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati